Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jawab dong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, dan malam Teman-teman Rizkader dimanapun berada Hari ini saya Ahmad Zanirifin Akan mengambil alih podcast teman-teman Rizka Hari ini kita kedatangan tamu luar biasa Di samping kanan saya ada Ustadz Ustadz Irvan Pak Yudin Jadi apa namanya kita hari ini memang agak bercanda Ya begitu lah, ya wajar Apa kabar Bang Uklis? Alhamdulillah Alhamdulillah Bang Irvan, apa kabar? Alhamdulillah, sehat akhir Lama gak ketemu, dan sekali ketemu kita di Musjid Agung Masya Allah Ketemu dengan Antemi Di luar biasa ya Alhamdulillah Setupnya, aku kayaknya harus mundur deh Supaya gak gini-gini banget Gak mau mundur ya Oke Ini misalnya udah pas ya Udah pas Bang Uklis, gimana rasanya datang pertama kali ke Sunda Kelapa? Hah? Gimana ya? Ya, Masjid Sunda Kelapa Saya gak liat masjid ya Mungkin karena banyak pohonan Jadi ya Pertama kali juga saya kesini Jadi sebelumnya belum pernah Semenjak ke Jarta paling Masjidnya di Istiqlal gitu Iya Di Sunda Kelapa belum tau belum pernah dilaksin Iya Betul Jadi ini pertama kali ya? Alhamdulillah Alhamdulillah Udah nyobain apa aja di Sunda Kelapa? Menyumpain Ini Es buah Es buah Iya Iya Minum-minum Es buah Es buah Soalnya Bang Uklisnya kan aslinya dari Kalimantan Deket Perbatasan Malaysia Perbatasan Malaysia-Indonesia Yang kalo jajian pake ringgit Pake ringgit Jadi masih pake ringgit Di samping gini kita ada Bang Irfan Alhamdulillah Bang Irfan orang Jakarta Betawi asli Gitu ya asli Berarti udah sering ke Sunda Kelapa? Iya Beberapa kali lah Sudah Mungkin Lebih dari sepuluh lah Alhamdulillah Apalagi Kedutaan Besar Mesir ini kan dekat sini kan Jadi Akses untuk kesini gampang gitu Betul Banyak temen-temen yang mampir juga Kalo misal ke Apa Habis dari kedutaan Mampirnya kesini Sering tuh begitu Betul Nah jadi Hari ini Bang Uklis dan Bang Irfan Kita undang ke Mesi Sunda Kelapa Karena dua orang ini Adalah para Senior kita atau ya Para Ustadz yang terkenal di Mesir Kenapa? Karena dua-duanya ini Punya prestasi dan Pengalaman yang luar biasa Kalo misalnya Ustadz Mukhlis Beliau di Mesir Sebagai Direktur IPKI Ikatan Kersadaran Korea Korea Jadi Temen-temen Korea dan Korea Di Indonesia Punya wadah Organisasi tersendiri Mereka biasa latihan di sana Tampil dan lain-lain Dan Ustadz Mukhlis ini adalah Salah satu jagoannya Enggak Dan terakhir Beliau ini Menjuarai Kejuaraan Maddah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Boleh ceritakan sedikit Apa Maddah Rasul di dalam bahasa Indonesia Saya kalo misal berbicara tentang Juara satu Lomba apa ya Lomba Salawatan beda Lomba ini beda Ya kalo maddah kan itu dari Apa namanya Maddih Amadih Orang yang memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maddah yang dah memuji Kalo maddah para pemuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Istilahnya kalo di Indonesia Nasyid Atau Lomba Salawatan Kasih dah seperti itu Cuma istilah yang di Arab Maddah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Alhamdulillah saya ikut ajang ini Di Apa namanya Ada kurang lebih 16 negara yang ikut Namus negara Namus negara Kebanyakan dari negara-negara Timur Tengah Negara Arab Saudi Yemen Mesir Libanon Irak Ya seperti itu Dan perwakilan dari Apa namanya Asia Tenggara sendiri Ada Indonesia Ada Malaysia Singapura Brunei Ada Alhamdulillah Ya mungkin rezekinya ya seperti itu Allah memberikan kesempatan buat saya Untuk menjuarai perlombaan ini Bang Hirvan kita kan gak ada yang nyangka ya Orang Indonesia Indonesia Juara Lomba Koshidah Iya Koshidah itu kan Memang sekarang ada koshidah islami Gitu yang memuji rasul gitu Cuma dari zaman dahulu kala Koshidah ini kan memang sudah ada Iya Bahasanya tuh yang sudah mengakar Di bangsa Arab gitu Kalau bahasa bangsa Indonesia Ini dangdut lah Gitu lah Kok bisa asalin orang Arab orang Indonesia Juara Koshidah gitu kan Memang kalau MTQ Apa namanya Tidak 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 Membagi waktu antara jadi imam Kemudian ngajarin teman-teman Ini mahasiswa Untuk imam di Mesir ini Jadi sebagai informasi Jadi banyak sebetulnya selain saya pribadi Teman-teman Indonesia Yang menjadi Imam di mesjid-mesjid Di Mesir ya Karena memang Di sana sebetulnya imam Mesjid itu dan khotib Sudah ditentukan oleh kementerian wakaf Imam secara resmi Nah kita teman-teman Indonesia biasanya Dijadikan imam Badal gitu, imam pengganti Yang syekh itu dan alhamdulillah Saya sejak 2000 Sekitar 2013 atau 2014 itu saya sudah mulai Menjadi imam Gitu kan di pertama kali Saya pernah awalnya itu ya memang Ngerintis dari mulai Azan dulu azan Kemudian Dipercaya oleh Orang-orang Mesir itu Karena memang mungkin Saya memiliki suara yang bagus Jadi Dipercaya jadi imam Kalau memang imam Apa yang aslinya itu Gak ada Saya suruh menggantikan Sekitar Ya mungkin Lima Masjid lah Saya pernah Nge-imamin di Apa Di Mesir itu Ya Total ini memang sih Saya kira cuma Di apa Jadi Dulu pernah di Saya kan awal mulai Pernah di daerah Yang bernama Abas Abas Akkot gitu ya Tempat Makuro itu Tempat tempat Teman-teman Tafis ngapak orang Terus saya pernah disitu Disitu ada dua masjid Saya pernah imamin Kemudian Di daerah Makrom Abid Kemudian Dimana lagi Di Elmar Pernah diajar Sama Abang Kelas Cuman di Elmar Sekali dua kali Nah Ramadan ini Apa namanya Menjadi sebuah Hal yang istimewa Buat orang-orang Mesir Nah mereka ini Suka dengan Suara-suara yang bagus Makanya seperti saya Dan Ustadz Mukhlis Jadi kalau setiap Ramadan itu Apa ya Di Apa ya Di 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 Untuk Sebulan itu Ya Apa namanya Jadi Imam Ramadan Ustadz Mukhlis juga Kebetulan Pernah bersama saya Di Masjid Hero itu Satu kawasan yang memang Indah gitu Di Mesir Yang Bukit Indah Dan disitu ada masjid Gitu ya Itulah perjalanan saya Dari mulai 2013 2014 Menjadi Imam Ya itu Di awalnya dengan Azan Kemudian Ya dipercaya Dengan Apa Orang-orang Mesir Kemudian Yang Terkait dengan Apa Bimbel nih Memang Dari Tingkat 4 Yang saya membantu Teman-teman Orang-orang Indonesia Apa Adi-adik kelas saya Untuk Ya memahami Apa yang saya bisa Untuk ajarkan Kemudian saya bergabung Ke Apa Lembaga-lembaga Teman-teman Indonesia Buat Lembaga yang Diperuntukkan Untuk membantu Mahasiswa Indonesia Indonesia Malaysia Brunei Kemudian Beberapa Kawasan Melayu Negara-negara Melayu Dan saya Alhamdulillah Membantu Di Apa Di tempat itu Alhamdulillah Itulah Seperti itu Kurang-kurang Bisa jadi salah satu Sumber rezeki juga Ya Lumayan Berbicara tentang Imam Ramadan Saya juga Kemarin Sempat di Hagas-Hagas juga Di mana Di Musola Likhlas Di Hagas itu Di Panjer Udah Jangan kemana-mana Disinanya Di rumah Surahnya Kulhu Soalnya Di akhir-akhir Apalagi pandemi Terakhir Masya Allah Di rumah Oke Tadi cerita Bang Mukhis Ini belum selesai Sebenarnya Saya kemarin Sempet Kita Komunikasi Dengan San Mukhis Ketika baru juara Di Mesir Kan Kita telepon Kemudian Bilang Zaini Saya sebenarnya Enggak Senang Apa ya Bukan Kesenangan saya itu Bukan karena Saya juara satu Saya terkenal Bukan itu Tapi saya merasa Bahwa Salawat saya ini Diterima Salawat saya ini Seakan-akan Apa ya Diakui lah Oleh para juri Dan kemudian Mungkin oleh Apa ya Oleh Nabi itu sendiri Yang kita sanjung Yang kita puja-puji Melalui salawat itu Nah Sebenarnya Apa yang Abang Yang usah terasakan Waktu itu Jadi sebenarnya Awal mula saya Ikut ajang Perlombaan Maddaha Rasul ini Itu Salah satu Atas permintaan Guru saya sendiri Ustaz Muhammad Yasin Almar Asri Nama beliau Beliau Guru vokal Maksudnya guru vokal Saya Ini Asal dari Suria Beliau dari Suria Jadi Awalnya itu kan Apa namanya Informasi Perlombaan Ada di Share-share Di grup Whatsapp Facebook Dan lain sebagainya Seperti itu Saya lihat Ini Oh boleh juga Tapi ya Mau untuk ikut Itu masih 50-50 Mau atau enggak Seperti itu Ketika besoknya Sudah ada Perlombaan Malamnya Telepon Kamu besok Pergi langsung Ke studio Oke Saya pikir Pergi ke studio Itu Daftar Jadi Pakain Enggak ada Enggak ada Persiapan Pake apa Pake meja Biasa Celana Training Sepatu Jadi Enggak ada Persiapan Pake peci Enggak ada Enggak ada Baju-baju Untuk persiapan Perlombaan Enggak ada Tiba-tiba Sampai di studio Ini Saya Daftar Cuma Pendaftaran Nisi Nisi Langsung Naik ke studio Ambil Oh gitu ya Akhirnya Mau gak mau Ya udah Kita siapkan Apa yang perlu Dipersiapkan Kasih dahnya Apa yang dibawa Seperti itu Alhamdulillah Itu yang pertama Jadi Bisa dilihat di video Bagaimana Pertambilan saya Oh yang pake baju Warna ungu Pake ceket biasa Pakainnya Sepat biasa Seperti itu Nah setelah itu Ternyata Banyak sekali Dari peserta Yang ikut itu Yang Apa namanya Kemampuannya itu Di atas rata-rata Memang hebat Apalagi dari negara Surya dan Mesir Dari Surya Mesir ini Terkenal dengan Nasibnya Suaranya yang bagus Apalagi Mesir Kore-korenya itu Jadi Qiblat Kore-kori Indonesia Di Mesir Seperti itu Surya begitu juga Di bidang Nasib itu Terkenal sekali Jadi Qiblat Bagi Munsyib di Indonesia Seperti itu Banyak sekali Yang saya lihat Yang ikut dalam Ajan penombaan ini Yang sangat luar biasa Saya pikir Ini tingkatan guru-guru Sudah Kita siapa Kita masih Penggula Tapi Alhamdulillah Namanya Taufik Dari Allah Jadi Ada sebagian Yang mungkin Suaranya hebat Tiba-tiba Di atas panggung Tersalah Selambil note Selambil note Selambil note Selambil note Ketinggian Seperti itu Banyak sekali Dan ada salah satu Dari peserta itu Beliau ini Muadwin tetap Di Masjid Agung Bani Umayya Di Siri Damaskus Luar biasa suaranya Tetap masuk Semifinal Ketika semifinal itu Begitu Tanya ketinggian Akin yang mulai lagi Sudah Juri itu sudah menilai Iya Sudah Juri menilai ketika Sudah mulai Tarik nafas Sudah Menilai Jadi ketika salah Sudah Tidak masuk Final Kasian Akhirnya pulang Waktu final Pengumuman Apa yang dirasakan Dekatkan Mengharap Kan sudah sejauh ini Saya tidak mengharap Juara satu Saya cuma Juara tiga Juara dua Yang mungkin dapat hadiannya Kalau juara satu Tanggungan Namanya Nama apa Mantah Rasul Pemenang Juara satu Gini Akan diwawancara Gini-gini Kemana-mana Aduh Bebannya tanggungan Saya pikir Seperti itu Kan saya cuma ikut Senang-senang aja Coba-coba Jadi ikut Coba-coba Tahu-taunya Pas diumumkan Juara tiga Dari Saudi Arabia Mungkin juara dua Juara dua Juara dua Atas namanya Dari Mesir Berarti Jadi pede banget Saya juara satu Berarti Berarti kalau saya juara satu Apa yang saya membuat ini Sujud syukur Juara dua Juara dua dari Mesir ini Sujud syukur Sujud syukur Jadi kan kita Promainya kan offline Tidak live Jadi tidak live Jadi pas sujud syukur Juara dua ini Kay Ulang Ya Allah Kalau juara dua ini Berarti juara satu Ada kemungkinan saya kan Karena enam orang ini Finans enam orang Jadi dua orang saya sebutkan Juara dua Juara tiga Jadi sisa yang empatnya Kemungkinan saya Termasuk itu Apa yang harus saya persiapkan Apakah sujud syukur Atau gimana gitu kan Juara dua Sujud syukur K Ulang Jadi sujud syukur pertama Karena Allah Sujud syukur kedua Karena disuruh sama Sudah Sudah saya bilang jangan Sujud syukur Sudah Apa Apa Berusaha untuk Apa istilahnya Apa istilahnya namanya Tenang Apa gimit 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 gimana Orang terkejut Oh gitu Iya Juara satu Atas nama Mukti Setatasi Dan Indonesia Pura-pura nunjukin Namanya Buka-buka Terkejut Senang Ya percaya Gak percaya Juga bisa Juara satu Seperti itu Soalnya ada Ada satu peserta Yang saya anggap Dia yang naik Dapat juara satu Cuma Saya tanyakan Beberapa juri Katanya memang Dia ada kesalahan Harusnya kan Ini Lomba maddah rasul Muji nabi Tapi dia bawa Ilahiyat Seperti doa Doa Ilahi Apa gitu kan Jadi salah satu Kekurangan disitu Yang buat dia Gak naik Karena momennya kan Memang Icon lombanya itu Kan ada Rasul Jadi keluar dari Sesuatu yang muji nabi Dia Maksudnya Muji Allah Ya oke Cuma kan gak Gak pas Disitunya Itu Buat dia Kurang Alhamdulillah Ya namanya Kabul kan Kita Apa namanya Berusaha Tetapi diterima Atau Belajarnya Itu Belajar Itu Belajar Belajar Jadi Belajarnya Merajah itu Banyak Banyak Kemudian Habiskan Waktu Untuk Ini Itu Taufik Allah Berikan Taufik Kemampuan Untuk Belajar Tetapi Diterima Lulus Lulus Itu Lulusan Allah Itu Kita Berusaha Untuk Menampilkan Sesuatu Yang Luar Biasa Yang Bagus Yang Disenangi Banyak Orang Tetapi Juara Satu Enggak Komun Itu Dari Allah Terima Amin Kalau Saya Mau Boleh Tambahin Saya Banyak Sekali Dapat Pelajaran Dari Ustaz Mukhlis Terkait Dengan Lomba Ini Jadi Kebetulan Saya Ini Sekamar Saat Kepulangan Kemarin Di Wisma Nusantara Dari Mesir Kita Barang Barang Jadi Ada Beberapa Cerita Wisma Atlet Jadi Ada Beberapa Kesimpulan Yang Membuat Saya Menganggap Ustaz Mukhlis Ini Layak Untuk Juara Salah Satunya Beliau Ini Memang Tidak Bisa Dibawangi Jam Terbang Beliau Ini Sudah Sudah Beliau Ini Ketika Diminta Untuk Nasir Seperti ini Di undang Beliau Orang Itu Welcome Jadi Siapapun Yang Undang Itu Selagi Dia Bisa Itu Apa Namanya Mungkin Itu Yang Bisa Saya Ambil Dari Beliau Jadi Kewelkomen Beliau Kedua Kewelkomen Itu Bahasa Baru Penggabungan Iya Gitu Pokoknya Kemurahan Beliau Untuk Yang Penting Itu Silaturahmi Beliau Kedua Memang Salah Satu Yang Beliau Ceritakan Kepada Saya Jadi Sebab Beliau Ini Bisa Menggondol Juara Itu Yaitu Salah Satunya Taufik Itu Karena Memang Dari Sekian Banyak Peserta Itu Mereka Itu Secara Kualitas Seperti Ini Sampai Reset Murid Tadi Itu Levelnya Sudah Level Dunia Tapi Lagi Lagi Apa Namanya Itu Murni Taufik Dari Allah S.W.T Sangat Menentukan Dan Salah 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 Cerita Cerita Yang Saya Dapatkan Dari Beliau Itu Beliau Mungkin Ini Balasan Beliau Ini Sering Dipanggil Masai Masai Atau Syekhs Yang Ada Di Mesir Itu Untuk Acara Maulid Acara Acara Apa Dan Orang Orang Mesir Itu Suka Orang Orang Indonesia Itu Suka Nah Mungkin Ini Bahasa Hadis Jabrul Khawatir Jabrul Khawatir Penghibur Jadi Beliau Ini Dalam Menghibur Orang Jadi Orang Dengan Nada Itu Suka Dan Beliau Ini Katanya Kalau Dipanggil Ada Beberapa Yang Mungkin Maklum Ketika Kita Pergi Kesana Biasanya Dikasih Ongkos Ada Beberapa Kejadian Beliau Katanya Enggak Enggak Diongkos Mungkin Ini Balasan Katanya Dari Keikhlasan Beliau Kepada Rasulullah Banyak Saya Ngambil Pelajaran Dari Guru Saya Ini Ustaz Mukhlis Al-Latasi Jadi Selain Memang Kualitas Jadi Kenilai-nilai Kerohanian Atau Religius Itu Harus Diimbangi Jadi Pantas Beliau Mendapatkan Itu Betul Baik Kita akan Break Sesi Pertama Kita akan Mendengarkan Lagu Kasidah Yang Dibawakan Ustaz Mukhlis Dan Ustaz Irfan Yang Berjudul Hubun Nabi Jadi Kalau Misalnya Kita Dalam Perjalanan Berapa Hari Ini Luar Biasa Saya Nggak Pernah Lagi Ngetan Radio Karena Ustaz Mukhlis Selalu Menyenandungkan Kasidah Bahkan Dari Jakarta Sampai Ke Sentul Bogor Tanger Kok Sidah Terus Gitu Pokoknya Kalau Ada Sepi Tidur Berarti Sekarang Teman Teman Juga Harus Mendengar Karena Ini Luar Biasa Mudah Kemudahan Ini Bisa Menjadi Penyujuk Hati Kita Semua Setelah Mendengarkan Soal Dari Usad Mukhlis Dan Usad Irfan Selamat Menyaksikan Terus Kayaknya Ini Ya Autoframe Disini Aja Di Oh Gitu Ya Ikut Oke Oke Bagaimana Nadanya Tonnya Hub Nabi Segini Kerendaan Mantep Hub Nabi Dua Al 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.